Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun, ya pun Perkenalkan nama saya Neawati SPD Guru dari SMPN Satap 3 Pesawaran Provinsi Lampung Saya akan membagikan Hasil peer teaching saya Disini saya mengangkat materi Cut role Menggunakan metode Discovery Learning Rancangan Pembelajaran saya Terdiri dari 5 Yaitu 1 RPP 2 Bahan Ajar 3 LKPD 4 Media Pembelajaran 5 Instrumen Penilaian Silahkan menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah, cerah-cerah sekali hari ini ya Iya, Bu Iya, Bu Iya, Bu Iya, Ibu Tapi kok ada yang menjawab salam Ibu ya Kurang semangat nih Walaupun tampak sebaran Nah, ketika Ibu bilang selamat pagi Jawabnya pagi 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 Luar biasa Itu ya Oke Untuk ngetes Oke, Ibu Selamat pagi Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini Nah, sebelumnya Sebelum kita belajar Lebih baik kita awali dengan berdoa Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat Mari, Yusuf Sebagai ketua kelas Silahkan dipimpin doa Baik, Bu Sebelum pelajaran Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Sudah, Bu Iya, sebelum memulai pelajaran Ibu akan mengecek daftar hadir dulu Siapa yang hari ini tidak masuk ya Muhammad Yusuf Ada ya Nazar Nisa Hadir Nur Anirah Hadir, Ibu Nilati Hadir, Ibu Guti Hadir Hadir, Ibu Sandi Nadi ada, Ida, Nih Hadir, Ibu Hadir Muhammad Tahir Hadir, Bu Alhamdulillah Semuanya sudah hadir Berarti Kalian semua Tetap semangat Untuk mengikuti pelajaran hari ini ya Masih ingat gak ya Pelajaran minggu lalu Ibu mengajarkan tentang apa Bidang miring, Bu Iya, benar sekali Usaha pada bidang miring Masih ingat apa itu usaha Sudah lupa, Bu Sudah lupa Ayo, siapa yang masih ingat tentang usaha Harus banyak gaya Harus banyak gaya Harus banyak gaya, Bu Nah, siapa yang masih ingat keuntungan menggunakan bidang miring Bidang miring itu digunakan untuk apa ya Memindahkan benda, Bu Memindahkan benda Memudahkan pekerjaan Memudahkan pekerjaan Benar sekali Tepatnya Nah, usaha itu Ibu ingatkan kembali ya Usaha itu adalah gaya yang kita berikan kepada benda Jadi mengakibabatkan benda itu mengalami perpindahan Bidang miring itu digunakan untuk Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari Untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu tentang katrol Nah, apa sih itu katrol? Pernah kan di SD ya Belajar tentang katrol Ini pesawat sederhana Sudah ada nih pelajaran juga di SD Masih ingat enggak anak-anak? Untuk angkat air Enggak, di rumahnya enggak? Enggak, di rumahnya enggak? Di lindaan, Bu Kerekan, Bu Kerekan Benar, pintar Nah Untuk apa sih kita belajar katrol? Nah, ini tujuan yang akan kita pelajari hari ini Kalian mampu menjelaskan konsep usaha Usaha kemarin sudah kita belajar Yang lalu, kemudian Mengetahui fungsi dan jenis katrol Kemudian penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari Kemudian kalian bisa mengetahui keuntungan mekanis katrol Serta penerapan konsep katrol pada kerja otot manusia Loh, otot juga ada katrolnya ya Nah, nanti apa? Nanti akan kita pelajari lagi Ada ya Siap semuanya? Siap Siap LKPD dan bahan ajar Sudah ibu share di grup WA dan juga di Google Classroom Jadi nanti setelah kegiatan sinkronus ini Dalam pengumpulan data Dan dalam pengolahan data Kalian silakan lakukan diskusi secara asinkronus Nah, ibu akan tampilkan gambar nih sebelumnya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat semua peserta didik Apa kabar? Nah, kali ini kita akan membahas Tentang katrol dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Katrol merupakan salah satu jenis Selamat sederhana Bu, cuma dengar suaranya, bu Videonya enggak ada ya, bu Mungkin enggak ada gambarnya Oh iya Belum nampak ya? Belum, bu Suara aja Nah, ini sudah belum? Belum, bu Belum, bu Apakah ini sudah terlihat, nak? Sudah, ibu Sudah, ibu Sudah, ibu Sudah, ibu Sudah, ibu Ada, ada suaranya ya Apakah kamu pernah menikah menggunakan atos? Apakah kamu pernah menikah menggunakan atos? Sudah, ibu Sudah, ibu Sudah, ibu Sudah, ibu Saya kira Di ekspresinya kita sudah tahu ya Benda yang mana Nah, untuk pengakuinya Kita akan belajar Macam-macam kontrol dan manfaatnya Cekidot Sampai disini dulu Pernah gak kalian menimba nak? Pernah bu Pernah ibu Tadi sudah ibu tampilkan Ada dua nih Ada yang pakai katrol Dan ada yang tidak menggunakan katrol Dari gambar ini Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Coba ibu tanya dulu Puspita Apa yang terlintas dalam pikiranmu? Sebutkan saja apa yang terlintas dalam pikiranmu Kalau dari gambar itu bu Kalau yang cewek itu Susah banget bu Buat ngangkat tuh Sampai harus Sangat kuat sekali Tapi kalau yang cewek itu santai bu Soalnya gampang bu Tinggal dikenek aja Tapi kalau yang cewek itu harus Susah payah bu Nangkat ayahnya bu Ya memang laki-laki kan memang lebih kuat bu Oh gitu ya? Apakah itu yang ingin pengaruhin? Baiklah sebelumnya Kayaknya pak Oke Nazar Silahkan Nazar Iya bu Itu yang perempuan Kayaknya tenaganya luar biasa bu Kayak wonder woman Oh iya 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 di Kelihatan ototnya bu Kelihatan ototnya ya Ada jawaban lain? Bu Semua orang ini kok bersebelahan gitu bu Oh iya iya Tetanggaan pak Tetanggaan Yusuf Nah Sekarang Kalian ya Silahkan nanti berkelompok Semua LKPD Bahan ajar Sudah ibu letakkan di Google Classroom Cuman ibu akan menonton kalian Dalam Mengerjakan LKPD-nya Bagaimana ya caranya Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah bu Sudah bu Nah nanti sebentar ibu share dulu lagi ya Sudah tampak nak? Sudah bu Belum bu Sudah belum? Belum bu Belum bu Sambil kalian membuka Dengan laptop atau HP kalian Ibu akan jelaskan Sambil menunggu share screen Ibu munculnya Sebenarnya sudah muncul ya disini Jadi Apa tadi yang kalian amati Yaitu Satu Menggunakan katrol Yang satunya lagi Tidak menggunakan katrol Kira-kira apa ya hubungannya Terhadap usaha yang dilakukan Pada kedua Anak tersebut Sudah nampak belum? Sudah ibu Sudah bu Nah ini akan ibu jelaskan Jadi biar enggak bingungan nanti ya Cara mengisinya Silahkan nanti tetap Kerjakan berkelompok Walaupun daring Silahkan nanti Bisa bayu apa saja Nanti tetap Diskusinya yang dilakukan Di Google Classroom Di tahapan simulasi ini Kalian mengamati Apa ya Sudah pernah belum melihatnya Atau sudah pernah melakukannya Kira-kira Nah apa yang ada di dalam pikiran kalian Silahkan kalian tuliskan ke dalam Pertanyaan atau identifikasi masalah Ya Misalnya Mengapa ya menggunakan Cutrol lebih mudah Kemudian Mengapa ya Menggunakan Tidak menggunakan Cutrol lebih sulit Selain pertanyaan Disini tadi Mungkin ibu ini Salam buka Tadi sudah ibu perbaiki ya Selain satu pertanyaan Nanti disini juga Satu di bawah ini Tambahkan kolom Jawaban sementara ya Anak-anak ya Jadi kalian bertanya Mengapa ya Menggunakan Cutrol lebih mudah Kira-kira Apa jawabannya Ada yang tahu Kira-kira Mengapa menggunakan Cutrol lebih mudah Ini misalkan Nantikan pertanyaannya Ada di dalam pikiran kalian Ada di dalam kelompok kalian Berbeda Misalnya Mengapa menggunakan Cutrol lebih mudah Karena Cutrol Memperkecil usaha Misalnya Nah Jawaban inilah Yang nanti akan kalian selidiki Melalui proses pengumpulan data Apa saja yang akan diselidiki Bagaimana caranya Pertama Siapkan HP atau laptop kalian Dan LKPD yang sudah ibu share Ya Dibuka Sudah dibuka ya Kemudian Kalian perhatikan video Materi Cutrol Yang nanti akan ibu share Di Google Classroom Kemudian kalian boleh cari Informasi sebanyak-banyaknya Baik dari internet Dari buku Silahkan Kemudian kalian lengkapi Data hasil Diskusi kalian bersama Kelompok kalian Pada LKPD Nah Kemudian Kalian simak videonya Untuk bisa menemukan Jawaban kalian tadi Pada Jawaban sementara Kemudian Ini ada Pengolahan Pengolahan data Nah Di sini sudah ada Gambar-gambar Atau pertanyaannya Ibu sediakan Silahkan diisi Berdasarkan literasi Kalian Nah Banyak ya Silahkan diisi Kompaknya Dengan kelompoknya ya Nah Ini ibu beri waktu Sampai 50 menit Nanti Setelah 50 menit Kalian masuk lagi Ke Google Meet Untuk mempresentasikan Hasil dari diskusi Kalian Begitu ya Paham tidak Perintah ibu Paham Paham Nah Sekarang sudah terbayang Apa yang mau Diidentifikasikan Masalahnya Dari kedua gambar Bebes ya Bu ya Ini ibu akan Share Materi ajarnya Di Google Classroom Silahkan kalian buka Ibu masih di mute Oh iya Gimana yang lain Sudah terlihat ya Sudah ibu Sudah ibu Minta tolong Terima kasih Sudah ibu Minta tolong Di Ini kan ya Dihidupkan Video ibu Karena di Dalam platform itu Ada videonya Biar nonton Bisa Memahami Yang mana ini Semuanya Semuanya Dari yang Slide ketiga Slide ketiga ya Ya sebentar bu Ini Pernahkah kalian Mengambil Ayuk Dari Setelah sumur Dengan Pemimu Ayuk Dan Dengan Jika kita Mengambil Ayuk Dengan Alat Pemimu Bagaimana Rasanya Bagaimana Lebih mudah Lebih mudah Yang Pasal Alat Pemimu Yang Lebih mudah Suka Orang Mengalami Kesulitan Mengangkat Pemimu Keperat Dari Pemikiran Bahwa Lebih mudah Memangkinkan Dengan Cara Ditarik Kebawah Bagaimana Dengan Ditarik Keperat Kalau Inilah Yang Membasari Seseorang Untuk Membuat Katrol Kat Lanjut Slide selanjutnya Katrol Katrol Tidak Memperkecil Gaya Tetapi Mengapa Kita Senang Menggunakannya Untuk Beberapa Keperluan Misalnya Untuk Menimba Air Sipat Katrol Yang Menguntungkan Adalah Katrol Dapat Mengubah Arah Gaya Gaya Yang Dikerjakan Untuk Mengangkat Beban Secara Langsung Mengarah Dari Bawah Ke Atas Sedangkan Dengan Menggunakan Katrol Gaya Yang Dikerjakan Mengarah Dari Atas Ke Bawah Meskipun Besar Gaya Keduanya Sama Tapi Pekerjaan Terasa Lebih Mudah Dengan Menggunakan Katrol Karena Kita Dibantu Oleh Gaya Besar Yang Searah Dengan Arah Gaya Yang Kita Kerjakan Yakni Dari Atas Ke Bawah Lanjut Katrol Adalah Pesawat Sedangkan Yang Berbentuk Roda Dan Bergerak Bertukar Pada Poros Katrol Memiliki Tiga Titik Utama Yaitu Titik Cumpu Titik Beban Dan Titik Kuasa Jenis Katrol Ada Tiga Masa Satu Katrol Tetap Dua Katrol Bebas Dua Katrol Majumus Katrol Tetap Adalah Katrol Yang Posisinya Tidak Berubah Posisi Katrol Tetap Terikat Pada Satu Tempat Tertentu Pada Katrol Tetap Hanya Terdapat Satu Buah Tal Katrol Tetap Biasa Ditemukan Pada Benda Berikut Indis Katrol Yang Kedua Disebut Katrol Bebas Atau Katrol Bergerak Katrol Bebas Katrol Merupakan Katrol Merupakan Katrol Katrol Ditempatkan Pada Sebuah Talib Yang Kedudukan Katrol Tersebut Dapat Berubah Katrol Bebas Biasanya Terdapat Pada Alat Pengangkat Kekas Jenis Katrol Yang Ketiga Katrol Majumus Katrol Majumus Merupakan Perpaduan Antara Katrol Tetap Dan Katrol Bebas Kedua Katrol Dihubungkan Dengan Kalib Katrol Majumus Sering Digunakan Dalam Bidang Indus Yaitu Untuk Mengangkat Alat-alat Berat Pada Dasarnya Pesawat Sederhana Termasuk Katrol Bertujuan Untuk Membantu Pekerjaan Manusia Agar Lebih Mudah Salah Satunya Melalui Keuntungan Mekanis Yang Diberikan Oleh Pesawat Sederhana Tersebut Semakin Besar Keuntungan Mekanis Pekerjaan Manusia Menjadi Semakin Ringan Keuntungan Mekanis Pada Katrol Berbeda-beda Tergantung Dari Jenis Dan Jumlah Katrol Yang Dibunakan Keuntungan Mekanis Pada Katrol Dapat Dihitung Dengan Rumus HM Sama Dengan W Dibagi S Dimana HM Adalah Keuntungan S Adalah Gaya Kuasa Dan W Adalah Berat Kebangun Akan Di Anggut Jika Kita Menghitung Gaya Kuasa Yang Diteruskan Maka Rumus Dibagi Menjadi F Sama Dengan W Dibagi KM Keuntungan Mekanis Pada Katrol Tetap Pada Katrol Tetap Hanya Terdapat Satu Mengatau Yang Memaham Beban Sehingga Keuntungan Mekanis Sama Dengan Satu Pada Katrol Tetap Gaya Yang Diterlukan Untuk Mengangkat Beban Sama Dengan Berat Beban S Katrol Tetap Hanya Mengubah Arah Gaya Kuasa Agar Dapat Memudahkan Mengangkat Beban Jika Kita Akan Mengangkat Benda Yang Berat 1000 Newton Dengan Katrol Tetap Maka Gaya Yang Kita Perlukan Untuk Mengangkat Benda Tersebut Adalah 1000 Newton Juga Keuntungan Mekanis Pada Katrol Bebas Pada Katrol Bebas Beban Yang Akan Diangkat Digantungkan Pada Poros Katrol Beban Serta Katrol Nya Mekopang 2 Buah Kali Pada Masing Sehingga Keuntungan Kandisnya Sama Dengan 2 Artinya Gaya Yang Diperlukan Untuk Mengangkat Beban Sama Dengan Setengah Dari Berat Beban Itu Sendiri Jadi Katrol Bebas Berfungsi Untuk Melipat Gendakan Gaya Misal Jika Kita Akan Mengangkat Benda Yang Bereknis 1000 Newton Dengan Katrol Bebas Maka Gaya Kelapa Yang Diperlukan Adalah Setengah Dari 1000 Sama Dengan 500 Newton Keuntungan Mekanis Kada Katrol Majemut Keuntungan Mekanis Kada Katrol Majemut Ditentukan Oleh Jumlah Tali Yang Menyangga Beban Semakin Banyak Tali Yang Menyangga Beban Maka Semakin Besar Keuntungan Mekanis Dan Semakin Kecil Gaya Kuasa Yang Diterlukan Untuk Mengangkat Beban Tersebut Keuntungan Mekanis Untuk Katrol Pada Gambar Ini Adalah Dua Karena Jumlah Tali Penyangga Beban Adalah Dua Tali Jika Katrol Ini Digunakan Untuk Mengangkat Beban Yang Berat 1000 Newton Maka Daya Kuasa Yang Diperlukan Untuk Mengangkat Beban Tersebut Adalah 500 Newton Bagaimana Jika Katrol Majemut Ini Susun Seperti Ini Digunakan Untuk Mengangkat Beban Yang Berat Teribun Pada Katrol Tersebut Tampak Suah Terdapat Empat Puah Tali Yang Menopang Beban Sehingga Keuntungan Mekanis Mekanis Maka Gaya Kuasa Yang Diperlukan Untuk Mengangkat Beban Tersebut Adalah F Sama Dengan W Per KM Atau F Sama Dengan Seru Dibagi Empat Sama Dengan 250 Nis Padat Kerja Otot Manusia Juga Ada Menangkan Prinsip Kerja Kotel Yaitu Pada Sendih Peluru Sendih Peluru Itu Adalah Persendian Tulang Yang Dengan Paling Bebas Di Antara Persendian Yang Lain Yaitu Dapat Bergerak Ke Segala Arah Contohnya Tulang Lenggan Atas Dengan Lenggan Bahu Dan Tulang Paha Dengan Tulang Anggul Nah Lihat Pada Gambar Disitu Ada Roda Dan Poros Sama Seperti Halnya Ada Katrol Katrol Juga Roda Yang Berputar Pada Poros Pendih Peluru Contohnya Adalah Pertemuan Tulang Lenggan Atas Dan Gelang Bahu Sendi Sendi Dapat Digerakkan Kesegala Arah Terima Kasih Tetap Semangat Selalu Dalam Belajarnya Tetap Jangan Protokol Kesehatan Nah Itu Bahan Ajar Dari Ibu Silahkan Kalian Berdiskusi Dan Rampok Neng Asing Asing Ya Nah Nanti Kembali Kembali Lagi Ke Google Meet Ini Setelah Itu Juga Perjakan Yang Di Google Classroom Ibu Tunggu Waktunya 30 Minit Lagi Nah Sudah Ya Nah Sekarang Kelompok Mana Yang Mau Maju Duluan Ada Yang Memaju Mempresentasikan Hasilnya Lupa Ya Ini Dari Pak Maju Ya Nak Ya Maaf Ibu Lupa Ya Silahkan Kelompok Putih Silahkan Presentasikan Hasil Dari Pengamatanmu Kemudian Pengolahan Data Dari Kelompokmu Silahkan Presentasikan Nanti Setiap Kelompok Akan Mempresentasikan Masing-masing Hasil Diskusi Kelompoknya Walaupun Dari Dan Kelompok yang lain Tetap Menyimak Ya Silahkan Putih Oke Bu Ini Berarti Kami Menjawab Yang Nomor Satu Ya Bu Nah Buka LKPD Sudah Sudah Muncul LKPD Ini Muncul Ya Belum Tergulakan Sudah Menurut Kelompok Kami Yang Nomor Satu Ya Bu Yang Nomor Satu Itu Gambar Katrol Itu Yang Titik Utama Itu Pada Sebentar Bu Yang titik Utamanya Itu Di Di Oke Bu Menurut Kelompok kami Di Kemudian Yang titik Utamanya Pada Katrol Titik Tumpu Ya Kemudian Langsung Gimana Bu Nomor Dua Apa Gimana Bu Lanjut Silahkan Nomor Dua Itu Menurut Kelompok Kami Gambar Satu Itu Adalah Gambar Katrol Tetap Bu Ya Ada Gambar Katrol Silahkan Katrol Apa Saja Itu Yang pertama Katrol Tetap Yang kedua Itu Katrol Bebas Yang ketiga Itu Ada Beberapa Katrol Itu Namanya Katrol Jemuk Sampai Selesai Kemolahan Data Silahkan Dipacakan Oke Bu Lanjut Nomor Nomor Tiga Persamaan Keuntungan Mekanis Yang Untuk Katrol Tetap Itu Ini Ditayangin Apa Gimana Yang Sudah Kami Kerjakan Boleh 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 Bagus Sekali Kalau Bisa Ditayangin Silahkan Silahkan Bisa Disarsir Silahkan Lompok Yang lain Boleh Menanggapi Nanti Sambil Dilihat Hasil Diskusinya Sudah Nampak Ya Sudah Nampak Ya Bo Sudah Mulai 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 What Time Do you Have Breakfast Oke Nah Ini Bu Yang lain Bagaimana Kami Ini Tanpa Punya Kelompoknya Putih Belum Bu Belum Putih Belum Ya Sebentar Lalu Sementar Bu Sementar Bu Bu ini ya bukti ya what time do you have lunch? boleh-boleh lanjutkan oh ya silahkan lanjutkan sampai nomor 3 ya nah apa keuntungan mekanis pada setiap jenis katrol keuntungan mekanis kata-kata bagaimana putih, kelompok putih nah itu yang itu bu katrol tetapnya setelah kami diskusikan itu keuntungan mekaniknya ini siapa ini ya saya bu double ini terdouble kan ini ya gak apa-apa terus lanjut berapa keuntungan katrol tetap dengan mekanisnya putih kelompok putih sabar bu sebentar bu kami coba dulu bu share skrim lagi nih oke tetap semangat yang lain mana suaranya ini cek 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 ada bu ada bu nampakkah hasilnya kelompok putih sudah belum kelihatan belum kelihatan sudah bu sudah kan yang lain ya ini kelompok kami nih bu ini katrol tetapnya keuntungan mekaniknya itu persamaannya W per F W nya usaha F nya gaya gitu ya bu bagus sekali cerdas lanjut terus keuntungan mekanik sama dengan ini LK per LB sama dengan 1 terus untuk yang katrol bebas keuntungan mekaniknya W per F sama dengan 2 atau LK per LB nya sama dengan 2 bu ya ya terus bisa F nya itu jadi persamaan kalau yang ditanya F nanti setengah per W setengah W setengah W bu kemudian katrol majemuk nih bu KM nya rumusnya jadinya W per F sama dengan N jadi LK per LB sama dengan N itu menurut kelompok kami bu nah sudah nah sekarang itu sudah presentasi dari kelompok putih nah sekarang ibu minta presentasi dari kelompok tahir mana tahir kelompoknya silahkan lanjutkan langsung ke nomor 4 saja ya kelompok tahir silahkan ada gak nih kelompoknya tahir tahir dengan ya lanjut nih nomor 4 nih ya nah itu sudah ada gambar-gambar yang lain sudah menjawab ya sudah menjawab semua yang KPD ya nah itu ada gambar kalian masingkan nama dan jenisnya nah disitu ada katrol tetap kira-kira dari 9 gambar ini yang mana katrol tetap silahkan kelompok tahir yang menggunakan prinsip katrol tetap waktu sudah habis bu kami mau istirahat belum nah belum habis sudah bunyi iya bu sudah bel bu lapor pr bu pr nah ini kita jawab ini dulu nanti baru istirahat belum naik belum mau si 10 menit lagi yang katolah jadi pr aja bu nanti kami turun di google drive aja bu ii jadi pr aja bu kan kita saatnya berdiskusi ya presentasikan nah bagaimana ini kan belum selesai nah nanti ini kan makanya juga masih banyak ya silahkan bagaimana katrol tetapnya yang mana ada yang bisa jawab nggak nih nomor berapa katrol tetap itu ada 9 nomor ya silahkan iya kelompok akhir kelompok kami belum siap bu tadi main-main gangguin main-main terus nah kebiasaan ya lanjut kelompok Yusuf mana lagi yang dengan katrol tetap saya kan satu kelompok dengan si tahir bu kami sama-sama belum siap bu belum siap apa tadi tidak memperhatikan bahan ajar yang ada di google lalu di whatsapp diperhatikan bu tadi cahir ngecek saya bu cerita ada gepetan baru bu nanti dulu ya kita belajar padahal Yusuf tuh bu iya bu maaf ya bu kalaupun nanti kami kelompok kami nggak sempat jawab bu kami kirim di google drive aja bu nah lanjutlah kelompok yang lain nanti ada penilaiannya ya ada penilaiannya walaupun kita dari tetap ada penilaiannya kemudian katrol majemut silahkan kelompoknya milati iya bu trauma jemuk itu gambarnya yang nomor 2 bukan lanjut yang mana lanjut silahkan istirahat dihimpal kepada para siswa kalau tidak berkorosnya yang tubuh yang sepeda yang telah disediakan terima kasih terima kasih terima kasih biar biar tidak capek bu bagaimana bagaimana usahanya ayo saya akan menjawab karena ada keuntungan mekanisnya belum ada sana bu kenapa saya bu yusuf tadi yusuf tadi yusuf tadi menjawab bu keuntungan mekanisnya bu keuntungan mekanisnya bagaimana dengan usahanya sama atau berbeda usahanya bu sama bu benar ya walaupun pakai katrol walaupun tidak pakai katrol karena itu katrol tetap keuntungan mekanisnya satu maka usaha yang dilakukan tetap sama hanya lebih mudah menggunakan katrol karena apa gaya berat yang ditarik itu searah dengan gaya kuasa yang diberikan kemudian ada berapa jenis katrol tiga bu tiga bu gaya katrolnya katrol setap katrol bebas katrol maju manfaat alat-alat apa saja sih yang menggunakan katrol dalam kehidupan sehari-hari bantu menimbulkan bendera bu mobil derek bu terus apalagi alat-alat berat perkenalian gak alat-alat berat di sekitar kalian mobil derek ya perambil derek gak ada silibu gak ada disini ada ya tadi ibu belum menampilkan ya ya jadi contoh yang lebih lagi ada di mobil derek itu menggunakan katrol juga keren atau gak keren untuk membangun bedung-bedung yang tinggi itu kan menggunakan prinsip kerja katrol kemudian ternyata di tubuh kita ini juga ada loh prinsip kerja katrol pada apa ya leksi halo leksi iya bu prinsip kerja pada rangka yang menggunakan prinsip katrol itu pada apa ya nak leksi gak tahu wah berarti gak membaca bahan ajar ini ketahuan ini ada yang tahu ternyata di dalam tubuh kita itu juga ada pada sendi bu nah sendi sendi apa ya siapa yang tahu di apa ini bu yang diputar-putar kalau angannya bu ya sendi putar bu nah pintar tulis adalah sendi putar kenapa karena dia itu mirip dengan katrol dia mempunyai poros ya dia berputar bebas kemana saja nah nanti silahkan kalian upload LKPD nya di Google Class juga boleh di WA juga boleh ibu tunggu nanti paling lambat jam 3 ya ini kan sudah selesai nah mari kita tutup pelajaran kita hari ini silahkan Yusuf pimpin tutup doanya iya bu sebelum mengakhir pelajaran mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing doa dimulai doa selesai baiklah sekian pertemuan dari hari ini ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh